Selamat malam rekan-rekan semua, saya sadar bahwa rekan-rekan pasti sudah menunggu kehadiran saya. Yang pertama saya ingin menyampaikan beberapa hal di dalam story hari ini. Yang pertama adalah saya hadir di Mombos Polri, lembaga yang kita banggakan, lembaga yang sudah membesarkan saya. Sejak saya ke tahun 83, ke Pakat Sosan 2, sampai dengan General Polisi Pintang 3. Tentu pengabdian saya adalah mengabdi kepada bangsa negara. Dan sampai hari ini saya tetap bangga kepada keberusahaan negara-negara. Yang kedua saya juga ingin menyampaikan kepada rekan-rekan semua bahwa saya sangat taat kepada hukum, menyinggi supremasi hukum, dan tentulah kita sadar bahwa negara kita adalah negara hukum, Rekstart, dan bukan negara kekuasaan atau makstart. Karena itu saya sungguh berharap, mari kita ikuti proses hukum yang sedang berjalan, dan tentu saya juga meminta kepada rekan-rekan semua, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, supaya tidak mendebar, mengembangkan, ataupun menyusun narasi-narasi atau opini yang akan menyesatkan kita semua, bahkan cenderung menghakimi kita semua. Yang ketiga, saya juga ingin menyampaikan kepada rekan-rekan semua, saya sangat apresiasi atas kehadiran, serta perhatian seluruh rakyat Indonesia, rekan-rekan media yang telah memberikan perhatian kepada kami. Tentu kami berharap, rekan-rekan semua mengawal proses hukum yang sudah berjalan, kita hormati, azas peradugah tak bersalah, dan juga kita pastikan bahwa kepastian hukum akan berjalan, tunjukkan keadilan, dan juga kita percayakan kepada proses hukum yang berjalan, sebagaimana rekan-rekan saksikan. Yang keempat, sebagai anak manusia, anak bangsa, tentu kita berharap, bahwa hukum tertinggi adalah hazasi manusia. Karena itu, saya berharap keberadaan rekan semua, mari kita junjungi tinggi, hazasi manusia, dan tentu juga kita harapkan, bahwa kelak proses ini akan selesai, dengan memberikan keadilan yang sesungguhnya. Saya mohon dukungan dan seluruh rakyat Indonesia, bahwa memang, di dalam melakukan pembelas korupsi itu tidak mudah, tentulah banyak tantangan dan hambatan. Bahkan, jiwa raga harus kita berkorbankan. Bukan hanya intervensi, bukan hanya tekanan, tetapi kita sadar, bahwa musuh bersama kita adalah para koruptor, dan juga serangan balik daripada koruptor itu sendiri. Yang terakhir, saya ingin sampaikan, berkata-kata semua, mari kita percayakan kepada proses hukum yang berjalan, dan tentulah kita berharap, kita percaya semuanya, bahwa hakim akan memberikan keputusan yang sadar, karena kita paham bahwa dokter dan hukum kita adalah hakim adalah orang yang paling menguasai masalah dan perkara yang di tangannya. Karena itu tentulah azas yuskornovid itu kita harapkan dan menimbulkan keadilan bagi kita semua. Saya kira itu yang ingin kami sampaikan, tadi saya hadir, mohon maaf kepada rekan-rekan semua pagi-pagi datang ke sini, lebih awal, karena saya ingin menyiapkan apa yang harus saya berikan kepada penyidik, dan merangka memberikan keterangan saya di hari ini. Saya diminta keterangan sampai malam hari ini. Saya juga terima kasih dan mohon maaf kepada rekan-rekan semua yang sudah jereh payah menunggu saya. Saya tahu rekan-rekan pasti mengharapkan kehadiran saya. Karena itu pada malam hari ini saya hadir di depan rekan-rekan semua. Terima kasih. Kita tidak membahas sesuatu, tetapi dengan ruangannya terbuka, tentulah kita saling pandang, kita juga bersapa, karena beliau adalah juga teman lama saya, sahabat saya, pemain putang. Pak, ada pertanyaan dikit soal salah satu bukti yang dikatongi ke polda Metro ini, kan salah satunya menyangkut dokumen falas di beberapa manager. Ini ada penjelasan, Pak Kiri. Tentu saya percayakan kepada rekan-rekan penyidik, kepada seluruh orang Indonesia yang bisa memonitor dan mengikuti proses ini sampai selesai. Karena pada prinsipnya, setiap persoalan hukum haruslah kita selesaikan secara hukum. Di mana diawali proses hal hukum itu berjalan, maka juga harus ada ujungnya, yaitu selesai. Karena kita mengenal prinsip, the sunrise and the sunset principle. Itulah sejatinya hukum. Pak Agus Raharjo tadi mengaku bahwa ada intervensi Pak Jokowi soal dia, jadi pemerintah mereka semua itu menghentikan satu kasus perkara. Apakah situasi itu juga dialami, Bapak saat ini? Kita menyadari bahwa saya kira setiap pimpinan pasti akan menghadapi segala tantangan, hambatan, bahkan juga bisa jadi intervensi maupun tekanan. Karenanya, jangan pernah menjadi pimpinan KPK kalau tidak berani untuk diintervensi, tidak berani untuk melawan tekanan, karena sesungguhnya keselamatan kita semua memang ada di pundak pimpinan KPK untuk membersihkan negeri ini dari praktek-praktek korupsi. Saya kira semua orang akan mengalami rasa tekanan, intervensi, dan lain-lain. Tinggal kita memilih apakah kita berani untuk melawan tekanan itu atau tidak. Kerekan-dekan pasti melihat kenapa akhir-akhir ini terjadi, mungkin juga terjadi ada tekanan atau yang lain-lain. Terima kasih ya. Pak, Pak, penyudik menyebut bahwa Bapak sempat bertemu PSL. Pak, penyudik menyebut Bapak sempat bertemu PSL. Tanggapannya Pak, sedikit Pak. Pak, masih jangan. Pak, ada cewek. Pak, ada cewek. Pak, ada cewek. Pak, sudah sedikit Pak. Masih jangan. Masih jangan. Pak, pak, satu persangkanya Pak. Satu persangkanya Pak. Terima kasih.